Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Selamat datang kembali di channel saya aero elektronik di video kali ini saya ada servisan TV merek politron politron muslim ya dengan kemudian kerusakan yang bisa dilihat sendiri di layar layarnya di ini nyala normal cuman gambarnya seperti itu ya teman-teman dia separoh cacat separoh ini normal dan yang separoh atas adalah bergaris-garis hitam seperti ini ya cacat vertikal Oke apakah yang menyebabkan televisi politron muslim ini seperti ini ke langsung saja kita cari tahu bersama-sama temen-temennya dan langsung saja akan saya bongkar televisinya Oke akan saya bongkar dulu televisinya Oke temen-temen ini televisi sudah saya bongkar dan seperti ini penampangan dalamnya saya sambil bersihkan dulu dan sambil saya amati apakah ada komponen yang secara fisik mencurigakan ya misalkan atau elko yang lembung atau gimana kita amat-amati dulu di sini tidak ada kelihatan nah nampaknya saya menemukan dua elko ya dua elko yang posisinya atau kondisinya itu kembung ini dia temen-temen disini ini tepatnya satu yang satunya di sini nih itu dia saya dekatkan dulu kameranya ini satu dua oke jadi ada dua elko yang kembung akan coba saya ganti dulu untuk kedua elko tersebut apakah dengan pergantian elko tersebut TV bisa kembali normal atau masih ada perusahaan yang lainnya saya cabut dulu soket-soket yang sekiranya mengganggu Oh ya ini dia ternyata temen-temen elko nya 12 dan saya coba cabut dulu dia di dekat transistor kembar ya posisinya Hai posisinya transistor pen supply tegangan 5 volt dan 8 volt itu buat suplai isi kroma juga oke cari posisinya Hai cari posisi dulu di sini elko nya kan saya lepas dulu c 505 ya Hai Корi hai 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 ternyata di sini posisinya sangat lapet dengan yang lainnya dihati-hati jangan sampai merusak jalur ya usahakan hati-hati susah karena posisinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah terlepas teman-teman ini dia Eko ukurannya 100 micro 50 volt yang satunya lagi selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan selamat menikmati 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 Hai sudah terpasang saya akan saya coba pasang dulu kabelnya tinggal nanti langsung kita coba ya teman-teman saya pasang dulu kabelnya oke teman-teman ini setelah pergantian elko tadi saya coba ternyata televisinya masih sama belum ada perubahan disini akan saya lakukan tes tegangan ya itu tegangan AC kaki vertikal TV voltron slim ini dia simetris diambil dari kaki flyback kita cek tegangan dulu tegangan positifnya normal 15-15 volt kita tes tegangan negatifnya ntar Hai negatif itu diam main 12-11 tidak apa itu masih tergolong normal kalau kita ragu kita bisa paralel elko Ayo kita coba di tegangan negatif ya bergitu amati layarannya Hai ke tidak ada perubahan Hai sekarang kita coba di tegangan positifnya sama saja tidak ada perubahan Hai teman-teman kita jangan langsung memfonis IC vertikal ya tetapi kerusakan seperti ini bisa jadi ya disebabkan karena IC vertikal cuman kita jangan langsung memfonis ya kita tes dulu tegangannya benar saya kasih dulu lihat dulu oke sekarang saya tes untuk ini pump up ya dioda pump up oke 15 volt setelah melewati dioda Oh ya disini ada kejanggalan ya ini harusnya 15 setelah melewati dioda Hai harusnya Hai 15 juga tapi disitu tidak terbaca ya hai oke di sini dioda kita matikan dulu televisinya ini temen-temen diodanya ada di pin di kaki IC vertikal ini dia tepatnya dia dioda ini D403 ini menghubungkan kaki pin IC vertikal nomor 2 dan pin IC vertikal nomor 6 ya nah ini dia diodanya oke coba akan saya lepas dulu diodanya temen-temen saya lepas dulu diodanya oke ini diodanya temen-temen sudah saya lepas dari dari PCB nya saya cek dulu tidak ada kita balik tidak ada oke diodanya memang sudah bermasalah ya dan sini sudah saya siapkan dioda ini bekas copotan di mesin TV juga kita tes ya ini masih normal temen-temen coba saja kita pasang ya karena posisinya ini sulit maka ini akan saya pasang dari bawah saja nah posisinya untuk memasang dari atas harus mencopot IC ya jadi karena itu pekerjaan yang agak rumit makanya saya pasang dari bawah saja karena rawan sekali untuk membongkar IC itu PCB nya bisa rusak ya perlu ekstra kehati-hatian lalu membongkar IC isi apapun salah-salah nanti malah oke perlu diperhatikan jangan sampai terbalik kakinya karena ini tidak boleh terbalik ya pemasangan dioda saya saya hapaskan dulu Oke, sudah terpasang Sudah terpasang teman-teman Oke, saya dekatkan Itu dia Oh, masih ngeblur Nah, itu dia diodanya Oke, sudah terpasang teman-teman Oke, langsung saja Akan saya tes Kamera Saya arahkan ke layar Supaya teman-teman bisa melihat Langsung ke pengetesan Dan, Alhamdulillah Ya, televisi sudah kembali normal Oke, layar sudah penuh teman-teman ya Oke Jadi, itu tadi Coba kita kasih Ya, gambar sudah normal ya Ini, sekian dulu teman-teman Video dari saya Dalam Pemperbaiki Televisi Polytron Masalah vertikal ya Gambar Separuh Ini Oke, mudah-mudahan Bermanfaat teman-teman Terima kasih Sudah mampir ke channel saya Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax